Paskah pemilu 2019 yang mempertemukan rival Jokowi versus Prabowo Subianto, politik identitas sangat lekat dengan kehidupan warga masyarakat. Banyak yang mengatakan bahwa politik identitas merupakan hal alami dari head to head atau kontestasi yang hanya menghadirkan dua figur politik. Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu. Kini bangsa Indonesia dalam hitungan kurang lebih dua tahun dari hari ini akan kembali menghadapi pemilu. Banyak pihak yang mewanti-wanti agar pada pemilu 2024 penggunaan politik identitas haruslah diberangus, ditiadakan atau diharamkan. Salah satu yang sudah memulai narasi untuk tidak atau mengharamkan penggunaan politik identitas adalah Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Apa yang diinginkan KIB agar politik identitas dilarang digunakan pada pemilu 2024 ternyata selaras dengan keinginan Presiden Jokowi. Hal ini dikatakan Nurul Arifin, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar. Menurutnya pemilu 2024 nanti harus berlangsung damai tanpa ada politik identitas, politisasi agama atau polarisasi sosial. Sejak dari awal, KIB yang terdiri dari Partai Golkar, PAN dan P3 sepakat mengusung politik inklusif yang didasarkan pada kesamaan gagasan dan pemikiran, tambah Nurul Arifin. Politisi perempuan Partai Golkar itu menegaskan ruang politik menuju pemilu 2024 harus dipenuhi dengan perdebatan ide dan konsestasi pemikiran. Sudahi narasi-narasi yang mengedepankan politik identitas sebab berpotensi mengancam keutuhan bangsa dan negara. Nurul menyadari akan terlalu besar taruhannya jika dalam konsestasi pemilu nanti kita kembali terjebak dalam polarisasi politik yang dapat mengoyak tenun kebangsaan. Jadi apa yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo dalam pidatonya itu sudah sangat tepat dan sejalan dengan visi misi KIB menurut Nur Arifin. Untuk itu pihaknya juga mendorong seluruh komponen bangsa untuk berpartisipasi, menunaikan hak dan kewajiban dalam pemilu disertai semangat persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan terutama dalam menghadapi pemilu perlu direalisasikan supaya terwujud demokrasi Indonesia yang berkeadilan sosial. Sebelumnya, dalam pidato sidang tahunan MPR serta sidang DPR dan DPD dalam rangka HUD RI ke-77 pada tanggal 16 Agustus 2022, Presiden Jokowi singgung politik identitas. Presiden Jokowi juga meminta agar tidak ada lagi politik identitas serta meminta semua pihak untuk mendukung tahapan pemilu yang tengah di persiapan KPU. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi meminta agar jangan ada lagi politik identitas, jangan ada lagi politisasi agama, dan jangan ada lagi polarisasi sosial. Semoga dengan keselarasan keinginan agar politik identitas menjadi musuh bersama di pemilu 2024, pemilu akan berjalan lancar, aman, dan damai.